Hai semuanya selamat datang kembali di channel YouTube Vivi Veronika di video kali ini kita akan membuat olahan kue yang sangat enak sebelumnya pastikan kalian sudah subscribe channel YouTube kami channel YouTube Vivi Veronika terima kasih untuk dukungan teman-teman semuanya hingga kami bisa mencapai 500.000 subscribers pastikan kalian ikutan ya giveaway yang kami adakan silakan untuk linknya klik link yang ada di bawah ini silakan kalian klik link yang ada di deskripsi box langsung aja kalian ikutin karena hadiahnya capai jutaan rupiah nyalakan juga lonceng notifikasinya agar nanti pengumuman hasilnya kalian enggak akan ketinggalan Terima kasih selalu nontonnya semoga kalian suka sama video ini untuk bahan-bahannya disini saya menyediakan mangkuk atau wadah yang udah kering tidak ada air maupun tidak ada minyak kemudian kita siapkan dua butir telur telur ayam ukuran sedang kebesar ini kita siapkan yang suhu ruang ya teman-teman kita langsung aja pecahkan telurnya dua butir 8 sendok makan gula pasir atau sesuai selera ini setara dengan 100 gram ya jika kalian suka yang manis silahkan kalian tambahkan jika kalian tidak suka manis silahkan dikurangin tambahkan SP ataupun emulsifier bisa diganti dengan TBM ataupun ovalet saya masukin kurang lebih setengah sendok teh saja saya tambahkan vanili bubuk supaya lebih wangi setelah itu siapkan mixer mixernya sebelumnya sudah dicuci bersih juga dan sudah dikeringkan ya menggunakan tisu jadi tidak ada air lagi ataupun minyak ataupun mentega ini kita mixer sampai putih kental dan berjejak kita gunakan kecepatan paling rendah dulu baru pelan-pelan naik sampai yang ke paling tinggi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita mixer sampai putih kental dan berjejak seperti ini waktu kita angkat membentuk jambul ya jika sudah kita akan lepaskan aja mixernya selanjutnya tambahkan tepung terigu protein sedang atau segitiga biru sebanyak 10 sendok makan atau sekitar 100 gram bersendoknya seperti ini tidak terlalu munjung dan tidak terlalu peres selamat menikmati tepungnya ini akan kita aduk dulu kita aduk lipat ya supaya lumayan tercampur merata kalian bisa lihat sendiri kocokan telurnya udah kental tidak lagi encar ya ini kita aduknya pelan-pelan aja tidak perlu terlalu cepat atau terlalu kuat supaya kocokan telurnya ini tidak pecah dan tidak turun oke oke jika sudah seperti ini tambahkan susu cair sebanyak 65 ml setelah susu cairnya setelah susu cairnya kita masukin tambahkan satu saset susu kental manis merk apa aja ini kemudian akan kita lanjut untuk diaduk balik lagi ya kita aduk baliknya secara perlahan ya sekali lagi teman-teman diaduk lipat ya bisa menggunakan mixer dengan kecepatan paling rendah saja tuh waktu kita lipat adonannya udah gak ada lagi cairan susunya tandanya adonannya udah selesai ya akhirnya akan menjadi seperti ini kekentalannya kalau punya kalian keenceran artinya adonan kalian salah ya atau kalian terlalu kuat dalam mengaduknya nah kalian bisa tambahkan 2 sendok makan coklat chips atau sesuai selera ya jika gak mau juga gak apa-apa ini kita aduk rata kembali kalian bisa ganti menggunakan keju, almond, ataupun kismis oke ini udah teraduk rata siapkan cetakan atau loyang saya menggunakan loyang plastik yang tahan panas seperti ini sudah dioles tipis menggunakan margarin kemudian kita aduk kembali dulu adonannya jika sudah baru kita masukin ini adonannya sudah selesai selanjutnya kita taburi dengan coklat chip ya secukupnya aja nah ini dia yang sudah kita taburi dengan coklat chip kemudian supaya rasanya lebih gurih saya taburi dengan parutan keju sebelumnya tangan saya sudah dicuci bersih ya ini kejunya saya parutnya agak gondrong biar bagus jika teman-teman suka dipanggang silahkan menggunakan loyang yang aluminium aja jika suka dikukus silahkan pakai loyang yang bisa dikukus seperti ini juga bisa ya nah ini dia hasilnya selanjutnya kita langsung aja kukus dikukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya jangan lupa tutupnya dialasi dengan serba bersih kita kukus lebih kurang 40 menit ya selan 40 menit hasilnya akan menjadi seperti ini lebih mengembang tuh kejunya jadi lebih mateng ya selanjutnya ini langsung aja kita keluarkan dari cetakan atau loyangnya ini dia hasilnya setelah kita potong-potong dalamnya itu coklatnya lumer ya tuh lumer sekali tuh langsung aja kita bela waktu kita bela teksturnya tuh sangat empuk lembut cocok disajikan dengan kopi atau teh anget sama-sama kita cobain yuk manisnya pas sekali tidak seret nyoklat dan atasnya juga ngeju buruan kalian langsung aja cobain terimakasih sudah menonton video youtube dari kami jangan lupa subscribe like comment dan share ke teman-teman kalian semuanya sampai jumpa kembali bye 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 bye